Prediksi susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day menanti racikan terbaru Sintayong dengan hadirnya pemain naturalisasi. Sandy Walsh diprediksi bisa berpeluang menggeser posisi Asnawi Mangkualam. Ada tujuh pemain naturalisasi masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Pemain tersebut meliputi Shane Patinama, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Stefano Lilipali, Mark Klok, dan Rafael Stoic. Tak mudah menebak formasi dalam susunan pemain ala Sintayong yang kerap melakukan rotasi dan perubahan squad. Formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 dirasa format yang paling ideal untuk squad Garuda di Laga FIFA Match Day Juni nanti. Sintayong memanggil 5 bag tengah dan 6 bag sayap yang bisa mobile membantu serangan serta pertahanan. Serta menjaga sya pertahanan yang akan membentuk 5 pemain bertahan sekaligus. Jordi Amat jadi favorit di jantung pertahanan timnas Indonesia. Mantan pemain Liga Inggris itu seperti mentor bagi jajaran pemain muda timnas berbekal pengalaman bermain di Eropa. Pilihan lainnya ada Kapten Timnas U22 Indonesia, Rizky Rido, Bahrudin, Elkan Bakot, dan Andi Setio. Kiprah Rizky Rido menarik disaksikan bagaimana jebolan Liga Persubaya itu mampu menembus squad utama Timnas dan kerap mendapatkan panggilan Sintayong untuk berbagai kelompok usia. Rido diprediksi bermain melawan Palestina, berduet bersama Jordi Amat dan juga Elkan Bakot. Sementara back sayap ada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Edo Febrian Shah, Yaakob Shah Sayuri yang akan bersaing dengan Shane Patinama dan Sandy Walsh yang mengincar deput bersama squad Garuda. Keadilan Shane dan Walsh bisa menggeser posisi Arhan dan Arli terlebihlah Garuda adalah tim yang berada lebih tinggi dari Indonesia dalam ranking FIFA yaitu Palestina dengan ranking 94 dan Argentina menempati posisi ranking pertama. Hingga saat ini belum tampak keduanya bergabung dengan squad Garuda dalam waktu dekat. Sementara pemusatan latihan Timnas Indonesia akan dimulai pada 5 Juni mendatang. Di lini tengah kehadiran Ivar Jenner menambah persaingan Kambuaya, Klok Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Ivar Jenner dan Marcelino yang kerap berada di usia muda butuh jam terbang dalam laga penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA. Khususnya Ivar Jenner, dia akan bersaing dengan yang lebih berpengalaman dan kemistri lebih kuat dengan nama di atas untuk mendapatkan tempat di starting 11. Tidak menutup kemungkinan, Shane, Walsh, dan Jenner memulai pertandingan melawan Palestina dari bangku cadangan. Di lini depan, Rafael Strick menambah opsi Sintayong yang memilih Dimas Derajat dan Dendy Sulistiawan. Tak ada nama top score SEA Games 2023 Ramadhan Sananta. Pemain PSM Akasar tersebut kemungkinan membela Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Stefano Lili Pali kembali mendapat panggilan Sintayong setelah tampil impresif di laga uji coba. Begitu juga dengan Yaakob Sayuri bersama saudara kembarnya, Tiance Sayuri. Sementara di bawah Mister Gawang, tak ada lagi nama Nadio Argawinata. Penjaga Gawang PSM Akasar Reza Arya mendapat promosi dari Sintayong menjalani debut bersama squad Garuda. Jadi total ada 5 pemain yang menjalani debut pada FIFA Matchday nanti.